Intro Halo semua, welcome back to Alex Panggang channel Tempatnya kita bercerita tentang apa saja Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja Atau lebih teknisnya, aksesoris apa saja Yang perlu kita ketahui sebelum kita menginstall teknologi irigasi detes Untuk kebun atau lahan kita Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai Oh iya, sebelum saya jelaskan satu persatu Bagi teman-teman yang kebetulan baru ketemu channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, share Serta hidupkan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa menjadi orang pertama yang menonton konten terbaru di channel saya ini Terima kasih guys Oke ya, jadi teman-teman sebenarnya ini konten yang sebenarnya adalah utang ya Karena dulu saya pernah bikin konten tentang tutorial Bagaimana cara mengaplikasi atau memasang teknologi irigasi detes di lahan pertanian Namun saya lupa untuk membuat konten tentang aksesoris atau alat-alat apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita Menginstall atau memakai teknologi irigasi detes Yang memang saat ini bisa dikatakan menjadi solusi bagi pertanian khususnya lahan kering ya Banyak yang bertanya tentang apa saja yang perlu kita ketahui atau apa saja yang perlu kita miliki ya Alat-alat dari teknologi irigasi detes Nah kebetulan hari ini saya akan membahas ya kurang lebih ada 6 atau 7 alat atau aksesoris Yang perlu kita miliki sebelum kita menginstall teknologi irigasi detes ini guys Oke kita mulai yang pertama Jadi teman-teman yang pertama yang perlu kita punya ya itu adalah tandon air Nah tandon air ini ya fungsinya untuk menampung air dan kemudian airnya itu akan dialiri ke lahan pertanian kita Untuk ukuran dari tandon air sendiri itu tergantung teman-teman sih Jadi kalau teman-teman mau pakai yang 1100 liter juga bisa Mau pakai yang 2200 liter dan seterusnya juga bisa Atau bahkan yang lebih kecil dari itu juga sebenarnya bisa Nah kemudian yang perlu diperhatikan dari tandon air ini Karena teknologi irigasi detes ini sebenarnya begini teman-teman Dia itu kita bisa pakai Apa ya Tekanan menggunakan gravitasi alami Jadi kita tidak menggunakan pompa Yang kedua kita bisa menggunakan pompa air guys Nah kalau kita menggunakan pompa air Ketinggian dari tandon itu ya terserah saja ya Bisa cuma 1 meter 2 meter tidak masalah Tetapi kalau kita menggunakan teknologi gravitasi Minimal tandon air itu ya tingginya dari atas permukaan air Dari permukaan tanah menurut saya Ya minimal 2,5 meter Karena dia kalau semakin tinggi tandonnya Maka tekanan airnya akan semakin bagus ya Jadi maksudnya begini Jadi kalau rendah kemungkinan tandon itu akan mendorong air Ya jangkauannya sedikit saja Tapi ya tetap bisa begitu dengan teknologi irigasi detes ini Tapi kalau kita menggunakan tandon yang lebih tinggi Itu bagus jangkauannya bisa semakin besar Nah kemudian yang kedua selain tandon Dan otomatis kita membutuhkan pipa Pipa utama ini adalah pipa yang akan kita pasangi Selang drip tape ini ya Selang irigasi detes ini Untuk melekat di pipa utamanya itu Nah berdasarkan pengalaman saya ya Pipa yang bagus ya Pipa ini idealnya itu adalah 1 super 4 dim Dan harus pipa PVC AW teman-teman Kenapa harus PVC AW bukan yang lain Karena PVC AW ini pertama itu Ya karena ini ya Tahan panas ya Kalau pipa-pipa lain juga yang ukuran 1 super 4 dim Kalau teman-teman mau pakai ya bisa saja Tetapi kelemahan dari pipa yang bukan PVC AW ini Ketika cuaca atau udaranya semakin panas atau terik Kebiasaannya itu pipanya itu agak sedikit melengkung Nah kalau melengkung Otomatis akan berpengaruh ke tekanan air yang lewat di dalam pipa tersebut Jadi memang saya anjurkan untuk memakai pipa PVC AW Yang berukuran 1 super 4 dim Atau yang pernah juga saya gunakan Yaitu 1 dim saja sudah bisa teman-teman Sudah bisa Nah itu dia mengenai pipa Yang berikut otomatis kita membutuhkan Yang namanya ini teman-teman Ini namanya off-tech valve ya Jadi ini keran penghubung Dari pipa ya Dari pipa PVC Dan kemudian ini adalah karet grommetnya Halo teman Saya sudah pernah bikin video untuk installnya Jadi nanti si pipa PVC itu entah 1D atau 1 super 4 dim Ini kita pour dulu Kita masukin ini ke situ Kalau ini sudah masuk ya Ini ukurannya sekir-kira 13mm ya Ke lubang di pipa yang kita bikin Nanti ininya dimasukin Masukin Kemudian nanti selangnya itu masuk ke sini guys Masuk ke sini Jadi fungsinya ini adalah untuk mengairi Ini semua nanti airnya akan masuk Mengalir itu sama rata Nah tergantung dari tekanan Makanya tinggi tandon itu sangat berpengaruh ya Berpengaruh untuk pembagian atau Apa namanya Supply air Nah ini yang pertama ya Aksesorisnya ini Kemudian otomatis yang kedua kita adalah Membutuhkan yang namanya Ini teman-teman Selang ya Nah kalau ini Rip tapnya Teman-teman bisa lihat Ini Bahannya seperti plastik ya Tapi sebenarnya bukan plastik Murni ya Ini Sudah didesain ya teman-teman Ini Emitternya ini Sebenarnya ada macam-macam guys Ada yang Tiap 50 cm 30 cm Dan 20 cm Nah kebetulan yang Saya pegang ini sebagai contoh Ini Dia apa ya Tiap 20 cm Jadi Tiap 20 cm nanti Air bisa Ngalir Kalau kita instalasikan Nanti masuknya begini guys Nah Selangnya ada masuk Tinggal kita Kancing Waktu masukin juga memang harus Hati-hati ya Kalau nggak nanti dia Longgar Nah ini Kayak gini guys Nah Kalau udah masuk Kita kancing Dan Dia akan Seperti ini Kemudian Ada lagi Aksesoris lain yang perlu kita Siapkan Yaitu Waktu penginstalan pertama Namanya adalah Filter Ya Jadi ini filter air ya Ya disini ukurannya ada Macem-macem ya Ada yang Berapa mesh gitu ya Kebetulan ini Ini yang Satu setengah Satu setengah dim ya Nah ini nanti Dipasang Dari Sumber airnya Ya Pertama kita Tandon air nih Tandon airnya kita Ngambil dari sumur bor Nah kita bisa pasang dua Yang pertama dari sumur bor Sebelum masuk ke Tandon kita pasangi Ya filternya Teman-teman mau pakai Ukuran apa saja Tergantung kemauan teman-teman Atau Keuangan teman-teman ya Karena harganya juga Beda-beda Ini kebetulan yang Satu setengah Nah dari Apa namanya Dari sumber air Namanya sumber bor Atau sungai Itu Atau Kran Apa PAM PDIAM Teman-teman pasangi ini satu Masuk ke Tandon Nanti dari Tandon Mau keluar ke Perpipaan instalasi Teman-teman bisa Pasang lagi satu Sekarang ini ada banyak Model orang sudah mulai pakai Yang lebih kecil lagi Sedikit juga Bisa ya Tapi Kalau semakin besar itu Sebenarnya semakin Bagus dan ini yang Paling standar ini 120 mesh ya Untuk Pipa ukuran Satu setengah ya Nah untuk Instalasinya juga Sudah ada di video yang Pernah saya bikin Nah kebetulan ini Sering disebut Filter Yedis ya Teman-teman Karena memang Di Dalam dari filter itu Ya memang Ini Teman-teman bisa lihat Nah ini Yang warna orange Ini adalah Filternya Ya bentuknya itu Seperti kepingan Kepingan Disk ya Disk jaman dulu itu Makanya disebut Filter Yedis Dan ini memang Sangat-sangat Dianjurkan Karena air di Indonesia Khususnya di NTT ya Tempat saya tinggal ini Apa ya Kapur dan Asamnya itu tinggi Jadi memang Sangat diperlukan Dan juga ini Fungsinya untuk Bikin Ya selang kita itu Nanti Awet ya Tidak terjadi Apa Kapur atau Lumutnya itu Melekat di dalam Linding-linding Nah memang Sebenarnya Tanpa kita pakai Filter pun Selang ini Sudah didesain Untuk Anti-lumut ya Teman-teman Itulah Kumpulan dari Teknologi ini ya Jadi Mau model Kayak apapun Dia itu gak akan Ada Lumut di dalam Tapi kalau Kapur itu Mungkin saja ya Karena kapur itu kan Lebih Apa ya Lebih gampang Ada di dalam Air Nah itu dia Soal Filternya Kemudian ada Aksesoris lain Yang perlu Teman-teman Ketahui juga Itu yang namanya Apa ya Strike joiner Strike joiner Ini Ini alternatif saja Kalau pada Waktu penginstalan Mungkin teman-teman Yang baru Mengalami kendala Umamanya Selangnya salah dipotong Atau ada yang Lecet mungkin Nah Strike neck Joiner strike ini Atau valve penyampung ini Berfungsinya untuk Menyampung Selang yang putus itu Jadi tempat yang putus itu Kita buang Terus ini kita pasangi Satu lagi Jadi Ini penyampungnya Begitu Bentuknya Seperti ini guys Fungsinya Untuk Menyampung Nah kemudian Aksesoris yang Berikutnya Ini masih di Selang ya Itu di bagian Ujungnya Kalau di video yang lalu Itu saya ngajarin Teman-teman Untuk dilipat ya Dilipat Terus nanti dipasangi Gitu ya Teman-teman bisa lihat di video saya Gitu Nah Ini bagus ya Untuk sebenarnya Kata orang Menghemat Anggaran Tapi sebenarnya Kita boroselang Karena Ini berapa sain dini Yang kita potong Buang kan Rugi ya Nah oleh karena itu Saya nganjurin ya Teman-teman Pasang yang namanya Endplug Jadi ini Endplug ini Jadi kita Gak perlu lipat-lipat Selang ini Tinggal masuk Di kancing Seperti ini Udah Nanti tinggal ini Di ujung selangnya Kita pasangi Kain Nanti Beberapa waktu lagi Saya akan Kerja ini Lahan Nanti saya akan Bikin ya Biar teman-teman Lebih Mudah Ini Endplugnya Dan kemudian yang Terakhir guys Yang saya juga belum Bikin videonya Tapi mungkin teman-teman Bisa cari Karena mungkin Saya masih Ya butuh waktu lah Untuk pengerjaan Lahan saya Nanti baru saya akan Bikin Tutorialnya Dia itu adalah Venturi Injector ya Guys Ini kebetulan yang Saya punya ini Ukurannya Karena salah satu setengah Juga ini Nah Venturi Injector ini Fungsinya untuk Apa namanya Agar pupuk Pupuk cair Yang kita bikin Atau pupuk Apapun yang Kita punya Itu nanti kita Rubah jadi Bentuknya cair Agar bisa diairi Ke Pertanian kita Nah ini Seperti ini ya Teman-teman Ini alatnya Seperti ini Jadi nanti Selang-selang ini Ini penyaringnya ini Kita Selang ini Kita pasangi Kesini dulu Ya teman-teman Nah nanti baru Dia situ Dia ngatur nanti Untuk Kita tinggal Buka tutup Nanti saya upahakan Untuk Bikin Apa ya Tutorial pemakaian Venturi Injector nya Agar pupuk Bisa kita supply Ke tanaman kita Di lahan pertanian kita itu Dengan Apa ya Jumlah yang sama Ya Sama rata Sehingga Nanti tanaman-tanaman kita Bisa bertumbuh Maksimal Dari yang kita Harapkan Nah mungkin Itu saja teman-teman Terkait hal-hal yang Perlu kita ketahui Sebelum kita Menginstall Atau memakai Teknologi Digasi Dates Semoga Konten Sederhana ini Bisa bermanfaat Dan berguna Bagi kita semua Sampai ketemu Di konten berikut Dan Ciao Sampai ketemu 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 Sampai ketemu